Bisa diulang? Bukan kotak, sembarang kotak, tapi kotak tebak sisir. Bukan botak, sembarang botak, tapi botak banyak yang naksir. Wey, mantap surantapnya. Masya Allah. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang Irlan. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu. Dan Alhamdulillah kondisi saya juga sudah mendingan, sudah membaik. Dan batuknya, fluknya, pileknya sudah tidak kerasa lagi. Dan pada malam hari ini saya ada pekerjaan mendadak ya. Barusan ada informasi dari grup WhatsApp, yaitu grup Motowip. Informasinya ada kedatangan jamaah. Dan jamaahnya tidak terlalu banyak ya, cuma 4 orang saja katanya. Saya juga tidak tahu jamaahnya dari mana. Tanya teman-teman, ikuti terus videonya. Dan jangan lupa sebelum saya melunjukkan video ini untuk kasih like-nya. Subscribe bagi yang belum. Dan juga sekiranya ada yang mempertanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekarang saya sudah siap-siap ya. Saya di sini di rumah sudah menggunakan dua halai kain ihrom. Dan saya tidak berniat untuk umroh ya. Berniat cuma mendampingi saja. Karena kalau saya berumroh di sini, harus keluar dulu dari Tanah Suci Mekah. Dan jamaahnya sudah dekat, katanya sudah ada di perjalanan ya. Mungkin beberapa menit lagi akan segera sampai ke hotelnya yang berada di dekat Masjid Haram. Oke, sekarang saya akan siap-siap untuk berangkat dulu. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus videonya. Oke, sebentar lagi saya akan segera sampai ke Masjidil Haram. Pas ya kebetulan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke Masjid Haram. Oke, tetap ikuti terus videonya. Alhamdulillah, akhirnya saya keburu yang bisa melaksanakan sholat berjamaah isya di Masjidil Haram. Dan inilah suasana selepas melaksanakan sholat isya berjamaah. Masjid Allah, semoga penonton setiaku, para sahabat-sahabat berku, secepatnya bisa sampai ke Tanah Suci ini. Masjid Allah, berkumpul ya dengan muslim sedunia. Masjid Allah, siapa teman-teman yang pengen seperti ini? Berkumpul bersama di sini dengan umat muslim sedunia. Subhanallah. Pastinya teman-teman yang belum pernah sampai ke sini dan menonton video ini, pengen sekali bisa seperti mereka ini berkumpul semua di sini. Dan juga yang sudah pernah ke sini, pastinya kangenlah dengan suasana seperti ini. Masjid Allah, dan sekarang saya lagi menunggu jamaah di sini di depan WSI nomor 3. Seperti biasa, nah ini tempat atau titik kumpul ya di sini, titik pertemuan. Kalau janjian itu paling mudah di sini di WSI nomor 3. Masjid Allah, sangat membeludak sekali jamaah. Subhanallah. Padat sekali ya. Dan di bulan-bulan sekarang ini, wah lumayan ya jamaah itu perdatangan ya dari penjuru dunia, umat muslim sedunia. Dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan juga dari Timur Tengah, Afrika, Amerika. Pokoknya seluruh penjuru dunia ya. Oke teman-teman, saya barusan ada informasi, ternyata jamaahnya itu nginepnya di hotel Swiss Almacom. Dan sekarang saya akan menuju ke Swiss Almacom. Ini sudah berada di depan lip. Sangat ramai sekali para jamaah yang menunggu andrian lip. Lip yang ini sudah penuh ya. Ini lip yang menuju ke lobby Swiss Almacom. Kalau lip yang ini, ini lip yang menuju ke Museum Jam Jam Tower. Alhamdulillah, saya sudah pernah dua kali masuk ke sini. Suasana kota Mekah. Dari ketinggian 700 meter. Ini daerah mispalah sebelah sini. Daerah mispalah. Ini sebenarnya Pak, bukan yang asli Saudi. Kebanyakan pendatang. Dan kalau tidak salah, saya dengar, kalau belum menuju ke mispalah ini. Ini lipnya khusus ya, kalau yang ini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang menonton, sekiranya sampai ke kota Mekah, mudah-mudahan bisa mengunjungi Museum Jam Jam Tower ini. Sangat luar biasa sekali, kalau kita bisa masuk ke Museum Jam Jam Tower ini, kita bisa menikmati suasana pemandangan kota Mekah di ketinggian 700 meter. Masaul kebaratullah. Oke, sekarang saya akan menunggu lip dulu yang menuju ke Swiss Almakom. Oke, Alhamdulillah, akhirnya saya sudah sampai di Swiss Almakom. Saya akan masuk dulu ke lobby hotelnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga banyak kali rombongan jamah yang baru sampai ke hotel ini ya. Di antara ini, di depan saya. Ini baru pada sampai. Dan ini ruangan lobby atau resepsionis Hotel Swiss Almakom. Oke, saya akan duduk dulu di kursi ini untuk menunggu jamah aku. Karena belum tahu jamahnya yang mana ya. Oke, Alhamdulillah teman-teman semuanya. Sekarang, saya sudah bertemu dengan jamahnya. Ini ada empat orang ya. Jamahnya dari Jakarta. Semuanya dari Jakarta, betul ya? Iya, dari Jakarta. Dan cuma empat orang saja. Dan ini ustadnya yang mendampingi dari Bandung. Namanya ustad Andi ya? Mungkin boleh kenal Alhamdul satu-satu ya? Oke, Bapak namanya siapa? Andrei. Eh, enggak. Fitrah. Pak Fitrah. Ya, Pak Fitrah ya. Ibunya Cik Wajah Leni dan Bapak Pak Padli ini dan juga Abang Haji Arsil. Haji Arsil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Keluarga semua ya. Amin tua, saya nomor satu. Ini nomor dua. Ini istrinya. Alhamdulillah. Semua family ya. Mudah-mudahan proses umrohnya berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang kami akan siap-siap dulu untuk menuju ke Masjidil Haram. Karena jamah belum melaksanakan sholat maghrib dan isya. Oke, kita berjalan dulu. Bismillah. Sekarang kami menuju ke Masjidil Haram. Masya Allah. Tabaraka Allah ya. Jamahnya cuman empat orang. Katanya ini melalui trepal juga. Bukan backpacker. Tapi mereka itu jamah VIP lah. Seperti itu. Nah. Jadi yang mendampingi Bapak ini nganti Ustadz yang dari Bandung. Dan saya akan membawa tawafsai jamah yang tiga orang. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi di dalam masjid. Karena akan melaksanakan sholat maghrib dan isya. Oke, Alhamdulillah. Sekarang kami sudah masuk ke dalam ruangan Masjid Haram. Dan sekarang di lantai dua ya. Karena ini adalah rombongan jamah keluarga yang empat orang tidak mau terpisah melaksanakan tawaf dan isya. Karena pengen bertujuannya itu melaksanakan umroh bersama-sama. Jadi pelaksanaan tawaf dan isya tidak mau terpisah. Jadi kuris sarona ini yang tadi tidak bisa masuk ke pelataran Kaabah. Kemudian kami naik ke lantai dua ini. Dan sekarang rombongan jamah sedang melaksanakan sholat maghrib dan isya. iya sebelum kami meninggalkan Bukit Marwah ini mengabadikan dulu ya. Mengabadikan gambar dulu. Ini suami istri. Foto-foto dulu. Jadi sebelum dibotak dipoto dulu ya. Nanti akan ada perbandingan antara botak dan rambutnya. Iya. Masya Allah Tebarakallah. Iya. Alhamdulillah ya. Semua berjalan dengan lancar. Iya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Amin ya Robb. Amin. 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 Oke terima kasih. Ini Bapak sedang mengabadikan gambar. Iya. Assalamualaikum Pak Ji. Assalamualaikum. Dua jam ya. Pertama di Mataf yang di atas sampai dua. Terus di Mas'ah dua jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan Rukun Umroh. Sampai dengan selesai kita menempuh waktu dua jam ya. Karena tawafnya itu di lantai yang paling besar putarannya itu. Masya Allah Tebarakallah. Mudah-mudahan jadikan Umroh yang makbul ya. Yang diterima Allah SWT. Oke teman-teman. Seperti inilah hasilnya ya. Wow. mengkilat. Bukan kotak sembarang kotak tapi kotak tepat sisir. Bisa diulang? Bukan kotak sembarang kotak tapi kotak tepat sisir. Bukan botak sembarang botak tapi botak banyak yang naksir. Wey. Mantap surantapnya. Masya Allah. Keren. Yuk kita naik dulu. Oke teman-teman. Ini di video kali ini cukup sampai disini saja. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan. Terima kasih. Kalau Bapak enggak bisa. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.